Informasi yang lain, Sudara Kejaksaan Agung sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi PT. Asabri. 8 tersangka ini merupakan bagian dari 10 orang yang diperiksa penyidik. Dari total 8 tersangka, 2 diantaranya merupakan mantan Direktur Utama Asabri, yaitu Adam Rahmat Damiri dan Soni Wijaya. Adam Damiri menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode 2011 hingga 2016, sementara Soni menjabat sebagai Direktur Utama periode 2016 hingga Juli 2020. Seluruh tersangka kemudian langsung dilakukan penahanan terhadap mereka. Dalam perkara ini, penyidik telah menghitung nilai kerugian negara mencapai 23 triliun rupiah.